Sya Narendra kirimkan upan Sebelumnya disampaikan bahwa Qatar sebagai pilihan Namun kemarin nama Jerman menggantikannya Alasan cuaca panas yang diajukan Alasan tersebut memang masuk akal Sebab di bulan Agustus Qatar akan mengalami musim kemarau dengan panas yang menyengat Dihawatirkan hal ini akan mengganggu para pemain timnas Indonesia Ustrip 17 Namun pilihan Jerman sebagai tempat uji coba pun mendatangkan pertanyaan Jika alasan cuaca yang diajukan di Jerman pun dapat dipastikan Anak-anak timnas Ustrip 17 juga akan mengalami kendala cuaca Sebab setelah mereka kembali ke tanah air harus melakukan adaptasi lagi Cuaca Indonesia sebagai ajang dalam piala dunia Ustrip 17 Sangat berbeda dengan Jerman maupun Qatar Sehingga alasan cuaca rasanya tidak logis Namun jika alasan tersebut berkaitan dengan calon direktur teknik yang masih disimpan ini Lebih masuk akal Bocoran bahwa direktur teknik yang akan direkrut PSSI berasal dari Jerman Klopp dengan pemilihan tempat TC Beberapa waktu yang lalu Erik Thohir juga mengatakan bahwa direktur teknik akan dikontras selama 4 bulan dulu Selanjutnya disampaikan pula direktur teknik tersebut akan mendampingi selama TC di luar negeri Fakta-fakta tersebut rasanya lebih mendukung alasan Erik Thohir memindahkan tempat pelaksanaan TC Apalagi Jerman dikenal sebagai negara dengan tradisi sepak bola yang bagus Jika memang benar apa yang dikatakan Erik Thohir tentang timnas Indonesia Ustrip 17 Rasanya ada satu hal yang patut ditunggu Apalagi kalau bukan rasa Jerman yang kemungkinan besar menempel pada timnas Ustrip 17 Bagaimana tidak rasa Jerman jika direktur teknik maupun tempat TC yang dipilih adalah Jerman Nuansa itu dipastikan kental menempel di timnas Ustrip 17 Rencana TC sendiri baru akan dilaksanakan setelah proses seleksi selesai Hingga hari ini Bima Sakti masih melakukan TC terbatas di Jakarta sambil menunggu hasil seleksi di beberapa kota Dalam tahap ini 34 nama telah ada di kantong Bima Sakti Uniknya pemain yang termasuk dalam daftar nama tersebut belum aman posisinya Sistem degradasi dan promosi yang diterapkan memungkinkan perubahan status setiap pemain Di sisi lain ketua umum dalam kurung ketung PSSI Erik Thohir tak mau terlalu membebankan pikiran para pemain tim nasional Dalam kurung timnas Indonesia Ustrip 17 Yang akan tampil di piala dunia Ustrip 17 2023 Untuk itu soal target Erik Thohir tak mau muluk-muluk Ia hanya mau Garuda Asia berikan yang terbaik di turnamen akbar tersebut Erik Thohir berkata seperti itu karena ia tahu betul perjalanan skuad Garuda Asia di piala dunia Ustrip 17 2023 nanti tidak akan mudah Karena itulah daripada memberikan target Erik hanya meminta para pemain timnas Indonesia Ustrip 17 fokus untuk mengeluarkan permainan terbaik mereka Sebagaimana diketahui tim asuhan Bima Sakti itu lolos ke piala dunia Ustrip 17 2023 karena keistimewaan dengan status tuan rumah Timnas Indonesia Ustrip 17 saat ini pun sedang dibentuk dengan adanya seleksi di 12 kota Karena tahu lawan-lawan merupakan tim tim kuat Erik Thohir mengatakan tidak ada target multak untuk timnas Indonesia Ustrip 17 pada piala dunia Ustrip 17 2023 Sebab dia paham ajang itu cukup berat buat tim tersebut karena berjumpa negara-negara yang dihuni pemain berkualitas Target berbuat yang terbaik akan tetapi jangan juga menjadi tekanan Ucap Erik Thohir di Bali Senin dalam kurung 17 Juli 2023 Menteri BUMN itu mengatakan Presiden Republik Indonesia Jokowi pun sama tidak membebani target buat tim itu Terpenting para pemain timnas Indonesia Ustrip 17 dapat bermain lepas untuk menunjukkan bakat-bakat yang dimiliki Ya kemarin Bapak Presiden bilang berbuat terbaik sambung Erik Thohir Erik Thohir mengatakan saat ini PSSI memang menyiapkan timnas Indonesia Ustrip 17 cukup serius dengan seleksi dan rencana pemusatan latihan dalam kurung TC di Jerman Hal itu agar membuat tim yang bisa bersaing pada piala dunia Ustrip 17 Ya karena itu benar-benar kami bentuk dari seleksi untuknya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! K